Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Roy Tutorial Channel Oke teman-teman Kali ini saya akan memperbaiki Sebuah remote tv Atau remote set-top box Yang tidak bisa berfungsi Sama sekali ya Kita tekan tombol power itu tidak ada Respon ke set-top box Sama sekali Oke bagaimana cara memperbaikinya Silahkan simak saja Sampai selesai Oke teman-teman disini kita Sebelum kita bongkar Kita Bongkar dulu dari bagian Baterai sini Kita lepas dulu Baterainya satu per satu Lalu Kita akan ambil sebuah Congkelan yang Fungsinya untuk Membuka cover dari Remote set-top box Nah disini kita Buka dari ujung seperti ini Kita dongkel Menggunakan Pencongkel dari Bekas kartu Kartu telekomsel Ataupun kartu lainnya Teman-teman bisa Ikuti trik saja Seperti ini Membuka Agar tidak lecet ya Di bagian body remote Nah kalau sudah Terbuka seperti ini Teman-teman tinggal teman-teman Bersihkan Menggunakan Sebuah minyak kayu putih ya Dengan dioles-olesi Dengan Cotton bud Atau Korek kuping ya teman-teman Nah mungkin yang mau tahu Korek kuping seperti apa Korek kuping itu seperti ini teman-teman Teman-teman bisa dilihat Nah ini kita buka Minyak Angin Atau minyak kayu putih Nah disini Ini korek kuping Atau Cotton bud Nah disini Kita teteskan sedikit saja Tidak perlu banyak-banyak ya Yang penting Mengolesi bagian ujung Cotton bud Lalu kita Bersihkan Ke bagian-bagian Tombol-tombol Yang sering kita pencet Mungkin ada kotoran Yang mengganjal Disini Kita oleskan Dia akan terontok ya Dia akan nempel Ke busa Bagian cotton bud Kita oleskan Sampai bawah ya Kita sampai merata lie pin Bye B selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kalau sudah selesai dibersihkan dengan katerbat kita keringkan dipercepat keringkan dengan tisu ya cuma hati-hati jangan sampai rontok ya bagian si pelindung remote nya atau kitpad nya pelan-pelan saja dengan halus mengusap biar minyaknya tidak terlalu basah atau terlalu nempel jadi tidak menghalangi bagian kitpad yang akan kita pencet nantinya oke ini kotorannya sudah terlupas dan lihat sangat bersih sangat kinclong sekali teman-teman oke selanjutnya langsung kita pasang kembali di bagian cover remote nya lalu kita pasang kitpad dan cover atasnya ya kita pasang seperti ini langsung saja kita tekan ya karena tidak menggunakan baut dia langsung ngunci di bagian ini dipencet ujung ke ujung sampai rata kalau tidak rata tidak bisa maksimal nanti kitpad nya tidak ketika kita pencet ada kendala nanti oke kalau sudah kita coba-coba seperti ini kita pencet-pencet seperti ini tidak ada masalah oke kita lanjut pasang sebuah baterai nya teman-teman kita sesuaikan ya jangan sampai terbalik pemasangan baterai positif negatif nya oke kalau sudah seperti ini langsung saja kita tes dulu teman-teman ke setobok nya oke kita coba teman-teman kita langsung pencet tombol power dari setobok remote setobok metric apple kita pencet yang merah ini kita nyalakan apakah berfungsi dan senyata berfungsi teman-teman sudah berhasil perbaikan remote tv stb metric oke teman-teman semoga bermanfaat itu saja yang bisa saya sampaikan dan bagikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati